Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama masyarakat melakukan event makan durian yang diberi nama Bermusim Durian atau Bengkalis Musim Durian. Kegiatan yang dipusatkan di Kecamatan Bantan ini disambut baik oleh masyarakat. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bengkalis melaksanakan event Bermusim Durian atau Bengkalis Musim Durian di Desa Bantan yang merupakan salah satu sentra penghasil durian. Event ini digelar di tengah datangnya musim durian di Kabupaten Bengkalis. Berbagai jenis durian disiapkan di tempat ini untuk dimakan secara gratis oleh masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bengkalis Kasmarni mengatakan kegiatan seperti ini akan terus diadakan. Hal ini salah satu daya tarik daerah agar wisatawan dari luar daerah datang ke Pulau Bengkalis. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, maka ekonomi masyarakat diharapkan meningkat. Pada musim durian ini tentu kita mempunyai filosofi yang sangat besar sehingga kita berhasrat untuk melakukan kegiatan ini. Kita bermaksud dengan adanya promosi dari dinas ke pariwisataan, kita berharap durian Bengkalis ini semakin terkenal. Bukan saja di Kabupaten Bengkalis, kita berharap bisa terkenal di provinsi, bahkan di mancanegara-negara-negara tetangga kita. Kasmarni berharap kebun durian yang ada saat ini terus dikembangkan dan dirawat. Kasmarni tidak ingin kebun durian ini dialih fungsikan menjadi perkebunan lain. Dan Bengkalis, Dede Moko, Harti, Cirea TV melaporkan.